Intro Hai guys, masih terus berlanjut antara kisro, saya Paul Jamil yang diboykot KPI tapi boleh muncul di TV asal mengedukasi, Tompi beri sindiran pedas Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI akhirnya memperbolehkan mantan tahanan kasus pelecehan dan kekerasan seksual pada anak di bawah umur ini, saya Paul Jamil, untuk kembali di layar kaca Pedanggut saya Paul Jamil diberi izin KPI untuk kembali tampil di layar kaca dengan dalih untuk memberi edukasi bahaya pelecehan dan kekerasan seks pada anak di bawah umur Hal ini sesuai dengan surat edaran yang telah dikirimkan oleh KPI pada lembaga penyiaran kepada televisi Atas keputusan itu, Ketua KPI dikritisi hingga akun Instagramnya banyak digeruduk netizen Dari mana faydahnya seorang pedofil mengedukasi agar tak pedofil, ungkap keberatan para netizen Kita mengecam glorifikasinya, gak boleh Yang kedua, ia bisa tampil untuk kepentingan edukasi kata Ketua KPI Pusat Agung Suprio saat di podcastnya Deddy Corbusier Nah, keputusan dari Ketua KPI menuai banyak pro dan kontra dari masyarakat Indonesia Salah satunya dari Dr. Tompi Tompi mengaku kecewa dengan sikap KPI yang dinilai loyo dan kurang sensitif terhadap isu-isu genting seperti ini Apalagi mengingat Sepul Jamil sebagai pelaku pelecehan malah ditunjuk sebagai duta yang akan membeberkan edukasi bahaya pelecehan dan kekerasan seks pada anak di bawah umur Tompi juga merasa heran mengapa para petinggi KPI yang notabene paham dengan efek penyiaran malah menetapkan ide konyol seperti itu Dari akan Twitternya nih, Tompi mengkritisi Ketua KPI Edukasi bahaya pelecehan seks di bawah umur oleh pelakunya Ini ide kira-kira ilhamnya dari mana? Tanya Tompi yang dicuitnya melalui Twitter Aneh memang mengedukasi pelecehan oleh pelakunya sendiri Apa maunya coba? Sama aja seperti kejadian yang dulu-dulu Ada artis yang gak hafal Pancasila dijadikan duta Pancasila Ada siswi yang marah-marahin polisi gara-gara ditilang di jalan dan diangkat jadi duta anti-narkoba Udah sakit memang Sudah sederan artis yang menolak Sepul Jamil di TV Bahkan Cinta Laura yang jarang peduli masalah kepiralan terketuk untuk menyinggung masalah ini Cinta Laura menentang keras adanya glorifikasi dan izin tampil Sepul Jamil di layar kaca dengan alasan mementingkan rasa trauma korban pelecehan itu sendiri Lalu banyak yang menyinggung Sepul Jamil kan sudah dihukum sudah menjalani hukuman 5 tahunan Sepul Jamil juga manusia punya kesalahan dan bisa hilaf Alih-alih membicarakan HAM yang berhak dimiliki Sepul Jamil banyak netizen yang justru risih jikalau Sepul Jamil benar-benar kembali ke layar kaca Sementara itu Sepul Jamil sendiri melalui wawancaranya tidak mau ambil pusing terkait masalah boykot-boykotan Dia mengaku sudah dari dulu ada yang suka dan ada yang gak suka sama dia biasa lah Sepul menyebut tidak mau ambil pusing tapi tidak menampik mungkin sedikit calling down dulu untuk tampil di TV Terlebih surat dari KPI yang dibawanya kepada Khotman Paris dianggap Bang Khotman isi surat kurang jelas apakah dia dilarang atau tidak Bang Ipul di TV dan bisa menyinggung terampasnya hak seseorang Sementara itu lagi guys tanggapan netizen bahwa LGBT juga ciptaan Tuhan berada lagi dijawab cerdas oleh Mahfud MD itu katanya itu orang homo gay leswi itu kan ciptaan Tuhan kalau itu kalau Tuhan maukan mereka tidak LGBT katanya kenapa harus dimusuhi lesama Tuhan juga menciptakan Iblis tapi kita harus lawan Iblis kan begitu logikanya jadi logika seperti itu tidak bisa dipakai Tuhan menciptakan barang kotor Tuhan yang menciptakan tapi jangan makan tuh yang kotor meskipun itu ciptaan Tuhan Terima kasih telah menonton!